Intro Mengenal sosok saat Pampus Kesmas yang panjat tiang bendera, sempat pasrah khawatir tiang patah. Zulkarnain, seorang saat Pampus Kesmas keruak kelompok timur Nusa Tenggara Barat, berusia 37 tahun ini sedang jadi perbincangan masyarakat. Bukan tanpa alasan, Zulkarnain melakukan aksi heroiknya memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali bendera yang terlepas saat upacara peringatan HUD ke-77 RI di lapangan umum Arjanjang, Keruak, Kelompok Timur. Aksinya pun sempat viral di media sosial. Saat itu, Zulkarnain yang mengenakan baju Sarpam dengan sigap memanjat tiang bendera setinggi 15 meter. Insiden tersebut terjadi saat proses persiapan upacara atau sebelum bendera merah putih dikibarkan. Saat persiapan pengibaran bendera oleh pasukan pengibar bendera, petugas keliru mengikat atau menempatkan cantolah bendera dan segera memperbaiki. Dalam video berdurasi 1 menit 7 detik ini, Zulkarnain mengenakan baju Sarpam langsung bergegas memanjat tiang bendera yang setinggi 15 meter. Aksi heroiknya membuat peserta apel saat itu deg-degan. Zulkarnain yang dihubungi tribunlombok.com menceritakan kronologi bagaimana awal mulanya dia memanjat tiang bendera tersebut. Dia bercerita, waktu bendera sudah siap, benderanya dalam keadaan terbalik. Melihat situasi itu, Zulkarnain atas inisiatifnya sendiri memberanikan diri memanjat tiang bendera. Saat tiang bendera terasa loyo, Zulkarnain sempat berhenti sebentar dan berdoa. Saat memanjat tiang, Zulkarnain sadar risikonya. Jika jatuh antara mati atau cacat dan luka parah. Tapi dia hanya bisa berpasrah walau pertaruhkan nyawa. Baru setelah selesai melakukan aksi heroiknya, kemudian melihat insiden video panjat tiang bendera. Zulkarnain merenung sedih, terharu meski juga sempat merasa ketakutan. Sementara itu, Camat Keruak Ahmad Suban mengapresiasi tindakan yang dilakukan Zulkarnain. Berkat aksi Zulkarnain, upacara peringkatan HUT RI ke-77 di Kecamatan Keruak berjalan lancar. Camat Keruak Ahmad Suban mengaku sangat bangga dan terharu dengan aksi heroik Zulkarnain. Forkopim Kam dan Panitia HUT ke-77 Kemerdekaan RI tingkat Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian memberikan apresiasi uang sebesar Rp770.000 kepada Zulkarnain. Terkait uang Rp770.000 yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas aksi heroik Zulkarnain. Ahmad Suban mengatakan, jumlah uang yang diberikan disesuaikan dengan perayaan HUT RI ke-77 tahun 2022. Menurutnya, peristiwa ini menumbuhkan semangat mereka di Kecamatan Keruak. Semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Upacara bendera berlangsung pukul 8-8.30 waktu Indonesia Tengah di lapangan umum Arjanjang Keruak. Dilanjutkan acara tambahan atraksi pelajar berprestasi antara lain, atraksi seni bela diri karate yang pernah meraih juara 1 antar pelajar se-NTB dan juara 3 kompetisi karate tingkat Asia di India. Kemudian, pelepasan burung merpati memberiakan HUT ke-77 RI. Acara selesai sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan foto bersama dan acara ramah tambah dengan semua undangan, paskip dan peserta upacara. Jangan lupa komen, like, dan subscribe dan tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.